Siaoyan perlahan masuk ke kota. Dia melewati jalan yang memiliki arus manusia yang bergolak. Dia menyapu pandangannya, dan alisnya sedikit menyatu. Ini karena dia menyadari bahwa di beberapa pilar di jalan, sebenarnya ada poster buronan yang dikeluarkan oleh sekte awan berkabut, yang ditempelkan di atasnya. Di kertas putih itu, penampilannya digambar dengan sangat jelas. Selain itu, metode Kiklasuan, yang terdaftar, sebagai hadiah juga menyebabkan cukup banyak orang berhenti di bawahnya, dengan mata mereka mengungkapkan keserakahan. Bagi banyak orang, metode Kiklasuan adalah sesuatu yang mungkin ditemui, tetapi tidak dapat diharapkan. Sepertinya memang ada masalah. Siaoyan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang dupeng saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Ayo tinggalkan ke Kaisaran Jiama secepat mungkin. Pengaruh sekte awan berkabut di sini memang terlalu besar. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar. Siaoyan tersenyum pahit dan menganggut. Dia tiba-tiba menghela nafas lembut. Perasaan diusir seperti anjing, yang kehilangan rumahnya, sebenarnya tidak terlalu baik. Meskipun dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan kembali cepat atau lambat, masih ada rute yang sangat panjang untuk dilalui agar Dado Si mencapai kelas Dozong. Anak kecil, kenapa pikiranmu melayang lagi? Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda menantang sekte awan berkabut dan berhasil pergi dengan utuh. Hasil dari pertempuran seperti itu akan menyebabkan banyak orang tidak hanya dari dalam kekaisaran Jiama, tetapi juga dari benua Doki untuk melebarkan mata mereka dan merasa terikat lidah. Selain itu, saya pikir ada cukup banyak orang di kekaisaran Jiama yang mengagumi keberanian Anda. Lagi pula, bahkan beberapa Dozong tidak bisa dibandingkan dengan Anda, seorang anak kecil di usia remaja, dalam hal keberanian. Yao Lao tampaknya telah merasakan pikiran Xiao Yan, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghiburan. Hihi, Xiao Yan mengusap kepalanya dan tertawa dengan canggung. Setelah mendengar suara Yao Lao yang agak lama, Xiao Yan tiba-tiba teringat akan rencana sebelumnya ketika dia mengajarinya metode Ki Klemantra, yang misterius. Dia tidak bisa menahan tawa pelan di dalam hatinya. Guru, saya ingat bahwa Anda sepertinya pernah mengatakan saat itu bahwa selama saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, saya akan dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang sempurna untuk dipegang semangatmu. Bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali? Ketika Xiao Yan mengucapkan kalimat tentang memurnikan tubuh, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa roh Yao Lao tiba-tiba bergetar hebat. Dia segera sedikit tertegun. Sejak dia mengenal Yao Lao, gurunya yang misterius ini tampak selalu tetap tenang dan ramah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasakan sesuatu yang mirip dengan fluktuasi roh ini. Sepertinya guru sangat memperhatikan masalah ini. Xiao Yan berkedip dan tiba-tiba merasakan rasa malu yang tak bisa dijelaskan. Selama tiga tahun ini, Yao Lao telah menghabiskan banyak upaya untuk membantunya menjadi kuat. Namun, dia hampir sepenuhnya melupakan masalah gurunya karena apa yang disebut perjanjian tiga tahun. Roh yang bergetar bertahan selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yao Lao menahan emosinya saat dia berkata sambil tersenyum ah, Ngomong-ngomong tentang ini, dulu, setelah aku mengenalmu dan memutuskan untuk mengajarimu, Flame Mantra, yang telah aku alami dengan susah payah untuk mendapatkannya. Tujuannya adalah agar Anda membuat api gabungan setelah Anda berhasil mempraktikkan, Flame Mantra. Menggunakan api ini, Anda dapat membantu saya memurnikan tubuh, di masa depan, yang dapat menampung roh saya. Lagipula kegelapan yang tidak pernah berakhir di ring yang seperti penjara benar-benar terlalu menyiksa. Selain itu, ada beberapa hal yang masih mengharuskan saya untuk keluar dan menyelesaikannya. Saat dia mencapai akhir kata-katanya, suara Yao Lao perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi. Sepertinya dia telah mengingat masa-masa gelap selama dia tertidur. Jari Xiao Yan perlahan membelai cincin hitam di lengan bajunya dan dengan lembut menghela nafas. Dia merenung sejenak sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan berkata, Terima kasih untuk tiga tahun ini, guru. Keke, kamu nak, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Ini tidak sepertimu. Suara lembut Xiao Yan membuat Yao Lao terkejut. Dia segera tersentuh sehingga dia tersenyum tanpa sadar. Guru telah banyak berinvestasi pada saya. Sebagai seorang siswa, saya tentu tahu bahwa saya perlu membalas kebaikan ini. Suara Xiao Yan agak serak saat dia tertawa pelan, Yakinlah, guru, saya akan mengingat dengan kuat masalah kebangkitan Anda di dalam hati saya di masa depan. Saya puas bahwa Anda memiliki pemikiran ini. Mampu mengajar siswa yang luar biasa dalam keadaan tertekan saya telah menyelesaikan satu keinginan saya. Yao Lao tersenyum lalu menjawab. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya di dalam hatinya, Itu benar. Berapa banyak jenis api surgawi yang dibutuhkan untuk digabungkan bersama untuk memurnikan tubuh. Ini harus ada tiga jenis. Saya juga tidak terlalu yakin. Metode ki, flem mantra itu terlalu misterius dan aneh. Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Saat itu, saat aku mendapatkannya Yao Lao tiba-tiba berhenti berbicara saat dia berbicara sampai titik ini dan tiba-tiba menjadi diam. Tiga jenis ya. Xiao Yan tidak terganggu oleh kesunyian Yao Lao. Dia sedikit mengernyit dan menyuarakan pikirannya. Sekarang saya memiliki kendali atas api inti teratai hijau. Dan saya dapat menggunakan api dingin tulang. Dengan kerja sama guru. Bukan berarti jika saya mengumpulkan yang lain jenis. Api surgawi. Saya harus bisa mencoba membantu Anda memperbaiki tubuh. Itu harus mungkin. Suara Yao Lao yang pendiam tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan yang terkandung di dalamnya. Xiao Yan berkedip dan tertawa pelan. Saya sangat ingin tahu apakah kekuatan guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah Anda pulih. Pada awalnya, mungkin akan terasa sedikit sulit untuk dikendalikan. Namun, selama saya benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru. Kekuatan saya mungkin lebih besar daripada di masa lalu. Yao Lao tertawa kecil. Suaranya memiliki keyakinan yang sulit disembunyikan. Bagaimanapun, dia mungkin tidak bisa melatih dokinya selama tahun-tahun ini. Tetapi semangat Yao Lao telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tahapan apa yang akan dicapai? Xiao Yan bertanya. Keke, mengalahkan Yun San dalam sepuluh pertukaran tanpa membutuhkan usaha sedikitpun. Yao Lao tersenyum saat menjawab. Dalam senyumannya, ada keangkuhan milik orang yang kuat di puncak. Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan samar. Yun San saat ini adalah Doozong. Meskipun dia hanya bintang satu Doozong, bahkan bintang sembilan Doozong tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam sepuluh pertukaran. Dengan kata lain, jika Yao Lao ingin memulihkan kekuatannya, setidaknya dia adalah seorang Doozong. Xiao Yan perlahan menghembuskan kejutan dari dadanya. A Doozong, itu adalah seseorang yang bisa berdiri di posisi teratas di pagoda emas benua. Xiao Yan menyilangkan sepuluh jarinya di dalam lengan bajunya dan berkata dengan lembut peningkatan kekuatan yang sangat menarik. Saya ingat bahwa guru telah mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan ada semacam api surgawi di dalam Akademi Jianan, bukan? Apa namanya lah api itu lagi? Api hati jatuh. Yao Lao tersenyum dan mengingatkan. Keke, Fallen Heartflame, ya. Xiao Yan menganggupkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, sepertinya aku memiliki misi lain yang harus diselesaikan selama perjalananku ke Akademi Jianan ini. Karena sudah seperti ini, jangan terus membuang-buang waktu di Kekaisaran Jiama. Jika kita bisa pergi lebih awal, jangan menunda lebih lama lagi, oke? Xiao Yan menghela nafas dan bertanya, Tunggu sebentar, Akademi Jianan terletak di persimpangan antara beberapa kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas, meskipun wilayah di sekitar Akademi Jianan adalah wilayah yang damai. Selain itu, itu berada dalam keadaan di mana segala sesuatunya harus berlawanan ketika sesuatu didorong ke ekstrim. Tempat itu sangat berantakan sehingga menyebabkan orang-orang menyusu pada lidahnya. Jumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya saling menjalin di sana. Setiap kali Akademi Jianan merekrut siswa, ada instruktur yang mengawal mereka. Apalagi, begitu mereka meninggalkan perbatasan masing-masing negara, lebih banyak pasukan pengawal dari Akademi akan keluar dan meningkatkan perlindungan. Jika tidak, siswa baru tidak dapat benar-benar mencapai Akademi tanpa terluka. Yao Lao tiba-tiba berkata, Bahkan setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama, Anda harus terus benar-benar siap untuk apapun agar bisa memasuki wilayah yang kacau itu. Jika tidak, jika Anda tidak berhati-hati dan terjebak dalam trikotor seseorang, Anda akan sedikit tidak beruntung. Saat aku melihat-lihat cincin penyimpananmu sebelumnya, aku menyadari bahwa berbagai jenis pil obat di dalamnya kurang lebih telah habis. Bahkan, pil pemulihan energi, jenis yang pasti sudah disiapkan, sudah benar-benar habis dalam pegunungan Magical Bass Mountain kali ini. Jika Anda tidak mempersiapkannya sebelumnya, kami harus menunggu sedikit jika kami ingin memperbaiki beberapa untuk dipersiapkan ketika sesuatu terjadi di masa depan. Yao Lao mengingatkan, Hanya setelah mendengar ini, Xiao Yan ingat bahwa cadangan berbagai jenis pil obat yang awalnya kaya telah digunakan sampai titik kehancuran selama satu bulan pelarian ini. Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah itu, saya akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari Kekaisaran Jiama. Pada saat yang sama, saya dapat dengan satai menanyakan berapa banyak pejabat Kekaisaran di sepanjang rute ini yang berasal dari Sekte Awan Berkabut. Ini akan membuat kami lebih siap. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Yem, hati-hati, jangan mengungkapkan identitas Anda. Yao Lao menganggupkan kepalanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan terdiam. Begitu Xiao Yan membedakan hal-hal yang perlu dia lakukan, dia tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan tertentu. Dia lalu berjalan cepat sampai ujung jalan tempat sebuah rumah lelang berdiri. Melihat tanda di atas rumah lelang, terlihat jelas bahwa ini adalah cabang dari klan Mite-er. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia masuk ke rumah lelang. Setelah itu, dia berhenti di tempat di mana ada tirai hitam. Di bagian atas tirai hitam terdapat tulisan, resepsi VIP. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengayunkan tangannya. Sebuah kartu yang terbuat dari kristal muncul di telapak tangannya. Kartu ini adalah kartu VIP kelas tertinggi dari klan Primer, sesuatu yang Primer Teng San diam-diam berikan kepada Xiao Yan di ibu kota karena hubungannya dengan Hai Bodong. Dikatakan bahwa kartu ini akan memungkinkan dia untuk menikmati bantuan penuh dari cabang manapun di bawah klan Primer. Xiao Yan memegang kartu di tangannya dan dengan cepat berjalan menuju ruang VIP. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan memasuki ruang VIP, tirai hitam sekali lagi berdesir. Sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam terus berjalan keluar. Wajah di bawah bayang-bayang memiliki senyum puas yang tergantung di wajahnya saat dia berjalan langsung keluar dari rumah lelang. Pada saat ini, sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkan Xiao Yan telah berhasil diperoleh. Kartu VIP yang diberikan Primer Teng San padanya berguna seperti yang diharapkannya. Xiao Yan tidak menemukan tempat di kota ini untuk memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan setelah benar-benar mempersiapkan semuanya. Sebaliknya, dia diam-diam pergi ke tembok kota ke arah selatan kota dan terbang keluar tanpa memberi tahu siapapun. Hanya setelah meninggalkan kota Daling, Xiao Yan menemukan tempat terpencil di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai memurnikan sejumlah besar pil obat. Pil obat ini adalah hal yang akan dia gunakan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Tiga hari kemudian, di daerah hutan tersembunyi tertentu di luar kota Daling, seseorang yang mengenakan jubah hitam perlahan keluar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sesekali pejalan kaki di jalan utama yang bergegas melewatinya. Setelah menentukan arah jalan, dia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju jalan utama yang menuju ke selatan. Kecepatan orang berjubah hitam itu tidak secepat itu. Namun, jika orang yang penuh perhatian mengamatinya, mereka akan dapat menemukan bahwa setiap kali langkah kaki orang berjubah hitam itu jatuh, anehnya tubuhnya akan maju lebih dari satu meter. Adegan itu mirip dengan teleportasi skala kecil yang terjadi, tampak sangat aneh. Orang berjubah hitam yang keluar dari hutan secara alami dan tidak diragukan lagi Xiaoyan yang bersembunyi di dalamnya untuk memperbaiki pil obat yang dia butuhkan. Dengan bantuan Yao Lao selama tiga hari terakhir ini, berbagai pil obat pemulihan dan penyembuhan, yang telah habis, sekali lagi mengisi cincin penyimpanannya. Dengan jumlah pil obat yang cukup sebagai cadangan, Xiaoyan juga merasa jauh lebih lega. Di benua Doki ini, orang macam apa yang akan meninggalkan rumah mereka untuk bertualang tanpa menyiapkan pil obat restoratif ini? Bagaimanapun, hal-hal ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Jalan ini mengarah langsung ke perbatasan. Namun, ada tiga benteng militer penting di sepanjang jalan. Kita tidak perlu takut pada para gubernur dari dua benteng pertama, tapi 30 ribu tentara yang kuat dikatakan ditempatkan di benteng terakhir. Selain itu, wakil komandan di sana adalah mantan penatua dari Sekte Awan Berkabut. Dari apa yang dikatakan orang-orang di rumah Lelang Primer, tampaknya dia dipanggil Meng Li. Kekuatannya ada di kelas Douling. Karena perintah buronan Sekte Awan Berkabut telah mencapai kota Daling, saya pikir mantan penatua Sekte Awan Berkabut ini seharusnya juga menerimanya sekarang. Xiaoyan dengan lembut berjalan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, sementara tubuhnya anehnya berkedip di jalan utama. Namun, di dalam hatinya, dia berulang kali menghitung bagaimana berhasil meninggalkan Kekaisaran Jiama. Saat ini, sulit bagiku untuk bergerak satu inci pun di dalam Kekaisaran Jiama. Saya khawatir Yun San akan menebak bahwa saya akan melarikan diri dari Kekaisaran. Dalam hal ini, dia secara alami akan menempatkan fokus yang lebih besar pada pos pemeriksaan terakhir perbatasan ini. Mungkin saja Meng Li sudah lama menerima pesan khusus Yun San. Dari kelihatannya, ingin pergi dengan mudah dari sana mungkin sulit. Wajah Xiaoyan benar-benar tertutup bayang-bayang. Ketika dia memikirkan poin yang merepotkan, alis Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersatu. Tembok kota dari benteng perbatasan itu hampir sebesar gunung kecil. Pasti ada pasukan besar pemanah yang berpengalaman dalam menunggang dan menembak di dalam benteng serta penghalang penginderaan energi khusus. Karena digunakan untuk menjaga perbatasan, kemungkinan benteng juga memiliki kemampuan untuk bertahan dari orang-orang yang terbang melewati langit. Jika tidak, jika perang pecah, akankah orang-orang kuat dari negara lain bisa datang dan pergi sesuka mereka? Ah, sepertinya ingin melewati pos pemeriksaan terakhir semudah aku melewati kota Daling mungkin sedikit mustahil. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kesal. Di dalam kekaisaran Jiama, ada perintah militer. Dilarang terbang di langit dekat salah satu benteng militer penting di samping perbatasan. Jika ada yang ditemukan, kemungkinan besar mereka akan menerima pukulan destruktif dari segala arah. Kami hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu dan melihat bagaimana perkembangannya. Jika itu benar-benar tidak mungkin, maka kita hanya bisa mengambil resiko dan dengan paksa menyerbu masa lalu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berhenti membayangkan skenario yang berbeda. Sebaliknya, dia memfokuskan semua perhatiannya untuk mempercepat perjalanannya. Meskipun jarak dari kota Daling ke perbatasan kekaisaran Jiama tidak pendek, ini hanyalah sesuatu yang kecil, secara relatif. Jika orang biasa berjalan beberapa ratus kilometer ini, seseorang pasti tidak akan dapat mencapai perbatasan tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan dan penggunaan sayap awan ungu yang tenang untuk terbang selama beberapa waktu di sepanjang jalan, butuh 3 hari baginya untuk melewati dua benteng yang ada di sepanjang jalan. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, tidak adanya orang dari sekte awan berkabut di Esselon atas kepemimpinan dua benteng, berarti bahwa perintah yang diinginkan, yang tidak diakui oleh keluarga kekaisaran, tidak ditempatkan di mana-mana seperti yang terjadi di kota Daling. Pasukan yang ditempatkan di sana juga tidak terlalu memperhatikan perintah yang diinginkan. Ini memungkinkan Xiaoyan untuk berhasil namun dengan sempit melewati dua benteng tanpa bahaya. Meskipun dia berhasil melewati dua benteng itu, perasaan Xiaoyan tidak sedikit pun rileks karena ini. Ini karena dia tahu bahwa yang paling merepotkan adalah benteng terakhir yang sangat besar yang dikenal sebagai, Jalan Zen Gui. Sebagai benteng militer di perbatasan kekaisaran dengan tujuan menakut-nakuti kekuatan negara lain, tidak berlebihan untuk menggambarkan pertahanan di sana sebagai jaring. Semua prajurit yang ditempatkan di sana benar-benar memiliki pengalaman medan perang yang berdarah dan berapi-api. Mereka jauh dari apapun seperti pasukan yang menjaga kota-kota di dalam kekaisaran, yang tubuhnya dilubangi oleh gaya hidup mewah, dan tidak dapat dibandingkan. Benteng ini adalah garis pertahanan terakhir yang akan mencoba menghalangi Xiaoyan meninggalkan kekaisaran Jiama. Hanya jika Xiaoyan dapat keluar dari tempat ini, dia akan benar-benar menjadi seperti naga yang berkerumun ke laut terbuka atau elang yang melayang di langit. Tidak akan ada lagi yang mengikatnya. Oleh karena itu, kali ini, sangat penting untuk melewati jalur ini. Dua hari setelah melewati benteng kedua, benteng yang sangat besar itu, yang seperti binatang prasejarah, raksasa yang berdiri di perbatasan kekaisaran Jiama akhirnya muncul di garis pandang Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di atas lereng gunung dan menatap tembok kota besar yang hampir tak berujung. Dia sekali lagi merasakan suara bor yang samar-samar dipancarkan dari tembok kota dan tidak bisa menahan dengan lembut menghembuskan nafas udara. Kekuatan puluhan ribu tentara bergabung dan kekuatan ganas yang dibebankan ke langit kemungkinan tidak akan pucat dibandingkan dengan formasi gabungan dari sekte awan berkabut. Kebebasan naga yang kembali ke lautan luas ada di sisi lain tembok kota ini. Namun, Xiaoyan sedikit babak belur. Benteng besar ini seperti harimau ganas yang berbaring di jalannya, menghalangi jalan terakhirnya. Terbang dengan paksa bukanlah metode yang dapat diandalkan. Melihatnya, saya hanya bisa mencoba dan melihat apakah saya bisa menyelinap melalui kerumunan. Tatapan Xiaoyan menyapu jalan di bawah tempat sekelompok orang dengan kereta kuda itu datang dan pergi. Dia ragu-ragu sejenak melangkah mundur perlahan dan akhirnya menghilang ke lautan manusia. Di jalan Tanah Kuning, sekelompok besar yang berjumlah hampir 100 orang berbaris dengan kecepatan tinggi menuju benteng besar di tepi pandangan mereka. Sepanjang jalan, mereka membawa kutukan yang dibebankan ke langit. Dari pakaian seragam yang dikenakan kelompok orang ini, nampaknya mereka adalah milik perusahaan tentara bayaran. Memiliki 100 orang di perusahaan tentara bayaran berarti itu bisa dianggap menengah di dalam kekaisaran Jiama. Karena, Zen Gui pas dekat dengan perbatasan, suasana kacau di sini sangat disukai oleh perusahaan tentara bayaran tertentu. Mereka tidak suka mengambil rute aman untuk berburu Magical Beast dan mendapatkan uang. Sebaliknya, mereka senang menjadi perusahaan tentara bayaran perang legendaris. Dengan kata lain, itu untuk membantu pihak tertentu dalam perang dan menuai imbalan besar atas bantuan mereka darinya. Meskipun hadiah semacam ini sangat luar biasa, tingkat bahayanya juga sangat tinggi. Bagaimanapun, di medan perang penggiling daging semacam itu, beberapa ratus pasukan terbunuh jika mereka tidak waspada bukanlah sesuatu yang unik. Jika seseorang berjalan beberapa ratus kilometer ke timur benteng dan melewati beberapa negara atau suku kecil, seseorang akan dapat memasuki wilayah khusus yang terkenal di seluruh benua sebagai, wilayah sudut hitam. Di sini, karena geografi yang khusus, itu hampir menjadi wilayah paling kacau di seluruh benua. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua negara akan melarikan diri ke sana dan membangun aturan paling barbar. Selain itu, selain manusia, ada banyak ras lain di wilayah ini. Bisa disebut benua miniatur dengan keragamannya. Tidak ada hukum yang meningkat siapapun di dalam, wilayah sudut hitam. Ada satu aturan, hukum rimba. Dengan kata lain, itu berarti yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat untuk dikonsumsi. Yang lemah tidak punya hak di tempat seperti itu. Ini adalah wilayah yang sangat sederhana. Selama Anda mau, tidak akan ada orang yang menghentikan Anda bahkan jika Anda memutuskan untuk memperkosa seorang wanita di jalan secara terbuka. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah Anda lebih baik memilih pihak yang Anda perkosaan dengan benar. Jika tidak, nasib Anda mungkin relatif sengsara. Dalam, wilayah sudut hitam, seorang wanita kadang-kadang bahkan lebih menakutkan daripada pria. Hanya ada satu alasan untuk ini. Mereka berhasil bertahan di tempat ini. Selain itu, wilayah sudut hitam, juga bisa disebut sebagai titik pertukaran informasi di dalam benua. Sejumlah besar informasi mengalir keluar dari tempat ini setiap hari. Setelah itu, akan ada banyak sekali informasi yang mengalir dari dunia luar ke dalamnya. Ah, terus terang saja. Jika Anda ingin terkenal dan ingin terkenal di seluruh benua, wilayah sudut hitam, bisa memberi Anda jalan pintas tercepat. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan dan modal yang cukup. Jika tidak, hidup Anda akan hilang bahkan sebelum nama Anda bisa meninggalkan tempat ini. Sebagai wilayah kacau yang terkenal di seluruh benua, wilayah sudut hitam, juga cocok dengan reputasi ini. Setiap hari, akan ada orang kuat yang sekarat dan setiap hari, akan ada orang kuat yang berkerumun dari luar. Wilayah ini dipenuhi dengan kematian, tetapi juga dipenuhi dengan tantangan dan godaan. Di tempat seperti ini, hal-hal yang sulit dilihat seseorang di dunia luar, seperti metode Kiklas tinggi, teknik DOE dan berbagai macam armor magis, kuali obat, bahan obat, obat tingkat tinggi, dan lain-lain, dapat menyebabkan orang untuk melihat sampai mata mereka linglung. Selain itu, dikabarkan bahwa metode Kiklas D telah muncul dua kali di dalam rumah lelang di wilayah sudut hitam. Tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan semua ini, dia harus membayar harganya. Harga ini mungkin dalam bentuk koin emas atau mungkin pertukaran menggunakan barang lain. Singkatnya, pasti tidak akan ada sesuatu seperti kue yang jatuh dari surga di dalam wilayah sudut hitam. Mencintai kekacauan dan condong kekegelapan tampaknya menjadi faktor tersembunyi di dalam umat manusia. Oleh karena itu, meskipun orang-orang tahu bahwa daerah ini diselimuti oleh udara berbahaya, masih ada banyak orang yang mengerumuni gelombang demi gelombang ke tempat ini. Tujuan mereka mungkin jalan pintas untuk dengan cepat menjadi terkenal di seluruh benua atau mungkin untuk dapat memperoleh metode Kiklas yang lebih tinggi, teknik dol, atau pil obat di wilayah yang kacau ini atau mungkin untuk mendapatkan kekayaan besar yang hanya bisa dibandingkan dengan surga. Terlepas dari alasannya, orang-orang yang berulang kali mengerumuni ini menyuntikkan lalu lintas manusia yang tak henti-hentinya ke wilayah Black Corner ini. Oh ya, sesuatu yang hampir tidak disebutkan. Mungkin itu karena pasti akan ada efek sebaliknya ketika didorong ke ekstrim tetapi terletak di tengah. Wilayah sudut hitam adalah Akademi Janan yang terkenal di seluruh benua Doki. Hanya saja, wilayah tertentu yang mengelilingi bagian luar Akademi Janan termasuk dalam wilayah yang damai. Siapapun yang membawa atmosfer dalam daerah sudut hitam ke tempat ini akan menjadi mayat di pohon besar yang terletak di garis batas antara Akademi Janan dan daerah sudut hitam keesokan harinya. Selama bertahun-tahun, tampaknya tidak ada pengecualian. Ada desas-desus bahwa mayat 2 doang dan 1 doang digantung di pohon besar, yang disebut pohon roh mati. Sekian dulur, alur cerita Battletro the Heaven Season 5. Tunggu next episodenya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.